Para ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, pada dasarnya antara mewartakan dan menawarkan itu mirip. Menawarkan berarti menghadirkan suatu entah itu jasa, entah itu barang kepada katakanlah calon pembeli itu menawarkan. Bisa dengan cerita, bisa dengan gambar, bahkan bisa juga dengan membawa contoh barang yang ditawarkan. Kalau mewartakan sebenarnya juga mirip, hanya kadang-kadang mewartakan itu menghadapi sikap yang sama, dengan sikap orang yang diharapkan membeli barang yang ditawarkan, membutuhkan bukti. Yesus juga menghadapi kenyataan itu. Santu Paulus juga mengalami hal yang sama ketika ingin mewartakan Yesus kepada umat di Roma yang menjadi tujuan suratnya. Susahnya adalah menghadapi calon pembeli yang susah diyakinkan, karena sebelum mendengarkan apa yang ditawarkan, sebetulnya mereka sudah mempunyai sikap mau membeli apa tidak. Kadang dalam pewartaan kita menghadapi sikap hati yang sama, belum apa-apa sudah ada sikap mau menolak pewartaan yang akan disampaikan kepadanya. Sikap dasar calon pendengar, calon pembeli inilah yang harus digarap dan kemudian kalau bisa diubah, diyakinkan dengan kata-kata, dengan contoh, dan dengan kalau perlu klaim-klaim tertentu. Santu Paulus kemudian tidak menunjukkan apa-apa kecuali bukti relasinya dengan dia yang diwartakan. Ketika dia menekankan tugas perutusannya, dia akan menganggap diri, memperkenalkan diri sebagai rasul. Karena dia mendapat tugas, tetapi sebagai orang yang dipercaya, kemudian dia akan memakai kata lain. Bukan rasul yang dipakai untuk menunjukkan keakrapannya, kesatuannya dengan Yesus. Dia akan memakai kata hamba. Antara rasul dan hamba tentu saja tidak sama, tetapi kedua sebutan itu menunjukkan dua kutub penghayatan Paulus yang satu sebagai orang yang diutus, orang yang diutus itu punya wibawa dari orang yang mengutus, yaitu rasul, sementara menyadari bahwa dia betul-betul hanya sekedar menjadi pewarta, tetapi dia sedemikian satunya dengan dia yang mengutus, dia menghayati dirinya sebagai hamba. Yesus juga mengajukan, katakanlah klaim itu untuk meyakinkan pendengar. Dia mengklaim dirinya melebihi Ratu dari Selatan, atau dari Salomo, atau juga dia melebihi Nabi Yunus. Klaim-klaim itu diusahakan untuk mempengaruhi sikap dasar pendengarnya. Kita semua menghadapi hal yang sama. Diharapkan bukan sekedar klaim yang keluar dari mulut dan kesaksian hidup gereja, tetapi lebih merupakan bukti nyata. Iman membutuhkan perwujudan, bukan sekedar ungkapan dan pewartaan dalam bentuk kata-kata. Itulah yang ingin makin diwujudkan di keuskupan kita, kalau minggu-minggu belakangan ini keuskupan Agung Jakarta mengajak semua anggota Dewan Paroki dan juga seluruh umat untuk berdoa untuk misalnya apa yang diawali oleh paus hari ini, yaitu sinode umat Allah. Kita diajak untuk mewujudkan pewartaan itu baik di dalam doa kata dan juga terlebih dalam perbuatan. Kita hening sejenak untuk juga berdoa demi keberhasilan sinode ini dan saudari-saudara kita yang memohon kita doakan pada hari ini. Ada lima ungkapan syukur dan terima kasih, ada lima belas permohonan khusus dan ada lima puluh satu nama-nama yang sudah wafat. Mohon kita doakan, kita hening sejenak.